Intro Hey sahabat kecedan Badminton Lovers Legenda Tunggal Putra Indonesia Haryanto Arbi Memiliki sejarah yang berkilau pada ajang Piala Thomas Hari panggilannya menjadi bagian tim Indonesia Yang merebut Piala Thomas 4 kali pada tahun 1994, 1996, 1998 dan tahun 2000 Hari sadar bahwa perbedaan antara tim Indonesia 2020 dan 1994 cukup mencolok Pada tahun 1994, Tunggal No. 1-4 memiliki kekuatan yang hampir setara Perbedaan kekuatan antara Hari, Joko Suprianto, Ardi B. Wiranata dan Hermawan Susanto sangat tipis Jadi pelatih sangat mudah untuk mengatur strategi dan mengatur rotasi Iya dulu petanya sudah jelas, siapa melawan siapa Sekarang, kalau mau merubah komposisi agak riskan karena kemampuannya tidak semrata dulu Ucap Hari Hari menceritakan kejadian pada final Piala Thomas 1994 Saat itu pelatih kepala Tunggal Putra Indonesia Indra Gunawan Memasangnya sebagai Tunggal pertama untuk menghadapi andalan Malaysia Rashid Sidiq Kontroversi merebak, banyak yang menolak ide tersebut Salah satunya adalah juara dunia 1984 Icuk Sugiarto Setidaknya ada dua alasan yang mendasari penolakan itu Pertama, hari adalah Tunggal kedua Jika hari dimainkan, maka Indonesia terpaksa tidak memasang Tunggal No. 1 Joko Suprianto Padahal Joko bermain baik sepanjang turnamen Pada semifinal, dia menang dua game saat melawan Tunggal No. 1 Korea Selatan Kim Hak-kyun 15-12, 15-5 Di sisi lain, Hari tampil buruk dan kalah telak di tangan Tunggal kedua Korea Selatan Park Sung-wo 16-17 dan 1-15 Biasanya pemain yang mendapatkan hasil jelek di semifinal tidak dipasang di final Namun Hari tetap dipasangkan sebagai Tunggal pertama Ini adalah pertarungan dari pelatih dan psikolog Prof. Singgih Gunarsa Ribut gede waktu itu Banyak yang tidak setuju dengan pemasangan saya Kata Hari Hari mengakui bahwa dia bermain jelek ketika menghadapi Sung-wo Dia agak demam panggung Sebab Yala Thomas 1994 adalah debut pada kejuaraan bergu Usianya juga masih 22 tahun Belum berpengalaman Oleh karena itu, dia terbawa aura istora senayan yang sangat bising Alhasil Hari tidak tenang dalam bermain Dia terus meluncurkan smash dan selalu mengikuti teriakan penonton Tidak ada strategi cerdik dan variasi pukulan Tanpa chop, tanpa drop shot, pokoknya hajar saja Dambangnya tenaganya habis dan Sung-wo Gampang mengantisipasi smash-smash Hari dengan cara menunggu di belakang Pada game kedua, Sung-wo menghabisi Hari yang sudah dalam kondisi lemas Dan Hari cuma mendapatkan 1 poin Meskipun begitu, sang pelatih menawarkan pada Hari untuk menjadi tunggal pertama di final Melawan Rashid Dia mengaku sangat siap Sebab secara head-to-head Hari lebih banyak menang dan tahu benar kekuatan dan kelemahan Salah seorang legenda terbesar Malaysia itu Di luar saja saya sering menang Apalagi di istora Begitu pikiran saya saat itu, katanya Keyakinan Hari, pelatih Indra Gunawan dan Profesor Singgi Dan seluruh tim Thomas Indonesia membuahkan hasil Hari menang 2 game dengan skor nyaman 15-6, 15-11 Indonesia menjadi juara dengan keunggulan telak 3-0 Itulah gelar Piala Thomas pertama bagi Indonesia dalam 10 tahun terakhir Setelah menang rasanya seperti terbang Badan ringan sekali Sebelumnya, seperti ada yang membebani saya Lalu, long sekali Saya ingat sekali seperti apa perasaan saya waktu itu Kalau saya kalah, mungkin Pak Indra sudah dipecat Kata Hari lantas tertawa Hari menambahkan untuk menjadi juara bergu Mentalitas memang harus dipersiapkan dengan baik Hal itulah yang juga harus menjadi perhatian tim Piala Thomas 2020 Semua pemain memiliki peran Itu yang harus ditanamkan kepada seluruh pemain Bahkan bisa juga dikatakan kepada pemain Bahwa kalaupun dia kalah Masih ada partai lain yang bisa diperjuangkan Ucapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih